It's the new day, it's the new life, it's the new life, it's the new day Makin konten apa hari ini? Kadang gue kepikiran deh ini runner ini tuh kok ada gitu yang ngejual ya? Ngejual gitu, dijual-jualin runner sampe segepok gitu, seplastik, plastik kantong, tong sampah gitu Ada yang ngejual-jualin runner gini tuh kegunanya apa gitu Tapi yang pernah gue denger sih bisa buat body gundam Jadi gitu, jadi gue kadang-kadang suka bingung gitu loh Daripada bingung ini mau jadi ini apaan gue caranya deh Skill yang menyangkut dengan runner itu Apa ya? Nah, gue dapet nih ide kreatif memanfaatkan box runner dan part gundam yang tak terpakai Yang pertama, pajangan gundam unik, jambarnya seperti ini Jadi katanya takut gundam berdebu, join letoy, pajang aja di box Tapi gue mau tulis ini, termasuk yang PR sih ya Lo masukin gundam lo satu-satu abis jadi, satu-satu dimasukin lagi Gue berpikir kalau gundam itu strike freedom gitu Gue nggak strike freedom, nanget thunderbolt gitu kan Saking PR-nya udah taro runner lagi, itu gundam dulu Tapi ini termasuk ide kreatif nih, nomor satu ini Boleh, boleh, boleh Boleh sih, tapi PR menurut gue Tapi saking kreatifnya emang manusia kadang-kadang di luar batas ya Salut gue Nomor dua, oh jadi di handphone, hand spree Oh jadi ada seorang seniman asal jepang bernama Keiji Heikyuchi Mempunyai ide kreatif dengan memakai part gumpla di hand spree atau headphone Oh, ini dia nih gambarnya nih Ini bagus nih, tapi yang pertama gini Kedua nih ada lagi Nah, wuh, tetapan mata celinya hewan Tapi yang pertama, yang ini sama yang kedua Menurut gue masih bisa diikutin sih nomor dua sih menurut gue ya Ini hand spree ya Headphone buat main game Atau yang headphone gede tuh Kalo di dalamnya tuh Yang bikin kerennya di dalamnya sih Itu kayak kalungi juga ya Saking cintanya dengan gundam Kalo yang pertama ini apa ya Wah ini kayaknya ini sih Ini deh, shieldnya ada rinu ya Putih warnanya tuh Tapi menurut gue pribadi nomor dua tuh kalian bisa ngikutin sih Ini termasuk ide kreatif juga bagus Bagus-bagus Yang nomor dua sih kalo gue tuh deh Yes-nya tuh yang nomor dua sih Tips nomor tiga Tips menghemat tempat datang temukan box gundam Makin banyak koleksi gundam berarti makin banyak juga box yang numpuk Iya iya Kalo udah full makan tempat bingung Ditaruh dimana kan Ditaruh dimana kan Gitu Kalo di box aja Apalagi gundam Yang box coklat sama yang fotokopinya Gundam coklat Box coklat Yang fotokopinya Apa ini bandai Ini seperti apa sih gambarnya Oh seperti ini Oh jadinya box RG dijadiin box non-grade 1 banding 100 Kok ini biasa sih non-grade ya Kayak gini Kalo kalian pengen coba Sebenernya box ini nih Untuk PG masuk loh Kalo waktu itu gue pernah coba Box ukuran MG non-grade ini Gue sebut box non-grade kali ya Karena barbatos tadi kan mirip kayak gini boxnya Kecilannya kayak gini lah Kayak gini lah kayak Wengeronnya Pernah taruh gundam PG gue Bansi Itu mau di box ukuran begini Unicron juga mau tapi kok bentuknya Structure ini kayak enggak deh Bentuk juga kalo semuanya backpadnya di lepas Bisa kali Soalnya biar gak makan tempat sih Apa buat di kamar Apana gini Boxnya kalo kalian terlalu fan Gini fanboy Yang keempat Memanfaatkan buku manual Oh ini buku manual Summer Hunter nya nih Buku manual gundam Summer Hunter disatuin Semacam kayak Meja Gambarnya kayak gini Kayak gini Kayak gitu Kayak gini rapikin Tapi kalo dibacaan sini Dia tuh kayaknya enggak tega Gitu Ya lu putus-putusin dulu dalamnya Kok enggak tega Marah Masih enggak tega Runner buat apaan juga Cui lu putus-putusin dulu ini Yang masih nempel Yang nomor lima Memanfaatkan runner bekas Oh ya Dibuat action Oh ini Yang pertama dibuat action base Yang kedua dilelehin Buat request part Itu yang tadi Gue bilang di pertama ya Kalau tadi gue bilang Gila enggak tega gue ya Yang ketiga dibuat efek gundam Di runner Runner clean Kok yang nomor dua tuh sering Sering gue denger Katanya runner ini bisa Dilelehin Terus ada Ada part gundam Yang badannya Polong gitu Bisa lo lelehin Disitu Kalau temennya Gundam lo warnanya biru Di bagian dadanya Cari runner warna biru Lo lelehin Disitu Warna merah Cari runner warna merah Dilelehin Seperti itu Dibuat action base Dibuat base Stand base Kemudian gue Situ dibuat tembak Setelah roh Setelah roh Setelah roh Wabung Nama kisah Tapi gambarnya Seperti ini Tuh 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 Ada Ada Tuh 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 Kayak gitu, kenapa yang ngomong apa nain? Gua bingung Ya gitu sih, jadi gua kadang suka bingung sih Runner itu ada yang dijual gitu Kadang-kadang jualnya tuh sampe segepok gitu Ada yang sampe sekantung plastik gede banget gitu Ada lu, bener sih yang dijual udah gitu Kadang sampe laku 500 ribu, men Lumayan tuh, runner yang lu buangin makanya Lu simpenin runner tuh ya, lu simpenin lu jualin lagi Dan ternyata gua cari-cari searching ternyata emang ada manfaatnya runnernya Yang paling sering gua denger tadi Yang runner tuh dilelehin, ditaro di part Gundam yang bolong, warna apa gitu partnya Dilelehin tadi, di runner itu bisa nolong Terus juga tadi buat stand-based Kemudian gua pribadi stand-based ya Kalo ukuran Gundamnya kayak saja bisa manu, makanya Gua harus di-protelin banyak runnernya Jadi dari 5 edi kreatif itu yang paling gua suka tuh Yang pertama adalah handsfree Yang ini, yang gunin tuh Yang pake saya punya proto Zero Terus sama apa tadi Itu, yang real ya Yang gak sekakal sih sama yang nolongin buat part gumpa yang bolong sih Itu yang kedua Ini Bukan berarti yang pake handsfree itu gua juga bisa ngelakuin Tapi menurut gua tuh bagus gitu Itu kayak masih biakal gitu Untuk runner box dan park Gundam lain yang udah di- Dikreatifin lagi Kreatifitas lain lagi Ini Oke Untuk Video kali ini cukup sampai disini aja dulu Tetep stay and tune terus to block Gua akan mengusahakan 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 video Untuk seminggu sekalian Untuk update Untuk blog video Apapun itu Yang pastinya Jadi Tetep stay and tune Dan Tolong komen Komen beri masukan buat kami Konten apa yang harus kita bahas Bukan berarti melenceng jatuh blog Ya Itu Itu Ada Conten review Conten reaction Action film Conten game Ini gua nyari-nyari game Nyari-nyari game yang bagus Rencana sih pengen main Call of Duty Call of Duty bagus banget Kalau di Call of Duty Black Ops Oh ya Ngosan 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 juga Jadi Conten to block itu ada Review React Film React Lagu Ngosan Kayak gitu Yang lagi Aktif-aktifnya Sekarang T3 ya Kayak gitu Untuk yang lain Itu yang kayak Motor-motoran Gitu 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 Oke Sekian dari video kali ini Youtube blog Tetep stay and tune Jangan lupa kalian like Share Yang terpenting Share dan komen Tolong di komen Like lagi Tadi gua bilang komen Oke Stay tuned Stay live Yo Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video Sampai jumpa di video-video berikutnya